Halo, selamat pagi. Patris Yusjuan dan disini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita membandingkan dua data, dua set data dengan jumlah yang terbatas. Umumnya dalam studi eksperimental kita akan membandingkan dua set data atau lebih dari dua. Dan idealnya tentunya data itu harus dalam jumlah yang banyak. Minimal 30 dan akan lebih baik lagi kalau lebih daripada 30. Tapi kadang-kadang situasi dan kondisi memaksa kita untuk bekerja dengan data yang jumlahnya terbatas. Nah tentunya kita tidak ingin berhenti karena datanya terbatas. Kita bisa melakukan analisis statistik non-parametrik dengan apa yang dinamakan Roman Whitney dan Wilcoxen-Sain Rang. Nah bagaimana kita melakukan itu? Mari kita simak video saya. Ini adalah topik kita pagi ini bagaimana membandingkan dengan jumlah data yang terbatas dengan analisis yang namanya Man Whitney dan Wilcoxen-Sain Rang Test. Saya demukakan dulu apa itu studi pembandingan. Umumnya ini adalah studi dari desain eksperimental. Jadi kalau Anda sedang melakukan studi eksperimental, maka Anda layar mendengarkan penjelasan ini. Nah misalnya kita ingin merentukan apakah ada perbedaan antara skor toful siswa yang diajar dengan komputer diajar dengan komputer dan skor toful siswa yang diajar oleh guru. Jadi bukan dengan komputer tapi diajar oleh guru biasa. Nah ini disebut sebagai unpaired atau independent sample. Kenapa disebut demikian? Karena kita melakukan eksperimental eksperimen itu kepada dua kelompok yang berbeda. Jadi siswanya adalah siswa-siswa yang berbeda. Satu kelompok siswa itu diajar toful dengan komputer. Kemudian kelompok siswa yang lain diajar toful tapi tidak dengan komputer, hanya dengan guru biasa. Dan kita ingin melihat bagaimana skor toful mereka setelah mereka menjalani pembelajaran seperti itu selama beberapa bulan. Sekali lagi ini disebut sebagai unpaired atau independent sample. Nah untuk yang seperti ini kita harus menggunakan man with me. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita melakukan kata yang seperti ini dengan man with me. Kemudian yang pada studi berikutnya studi yang lainnya misalnya kita ingin menentukan apakah ada perbedaan dalam skor toful para siswa setelah mereka diajar dengan komputer. Nah ini sekarang kasusnya lain dengan yang atas. Sekarang kita hanya mengolah data dari kelompok siswa yang sama. Jadi beberapa lama mereka diajar oleh guru seperti biasanya. Kemudian setelah beberapa lama mereka kemudian diajar oleh komputer. Nah kita ingin membandingkan apakah skor mereka setelah diajar oleh guru biasa itu lebih tinggi, lebih rendah, atau sama saja dengan ketika mereka diajar oleh komputer atau berbantuan komputer. Nah karena siswanya sama yang tidak ada dua kelompok siswa yang berbeda maka ini disebut sebagai paired paired atau dependent sample. Ditanggalkan paired karena nanti dalam dua set skor yang kita ambil masing-masing skor itu sebenarnya berasal dari siswa yang sama. Jadi siswa yang pertama misalnya dites setelah dia diajar dengan guru biasa kemudian setelah dia menerima pembelajaran lewat komputer dia dites lagi dan menghasilkan skor lagi. Jadi skornya dua tapi siswanya sama. itu sebabnya disebut sebagai paired atau dependent sample. Nah seperti ini kita akan menggunakan Wilcoxen sign rank. Nah tentunya harapan kita ketika kita melakukan suatu penelitian eksperimental jumlah data untuk setiap kompo itu lebih banyak daripada 30. Seperti saya bilang tadi semakin banyak datanya semakin kita akan percaya diri karena kita bisa menggunakan analisis statistik yang lebih powerful. Nah kemudian datanya harus diambil secara acak. Jadi kita harus bisa mengakses kompo populasi yang besar sampai ratusan orang kemudian kita harus bisa melakukan penambilan sampel secara acak dari populasi itu. yang ketiga data yang kita dapatkan itu harus memenuhi secara distribusi normal. Kalau di tes selamat analisis yang namanya Polmogorov-Smirnov itu nanti hasilnya harus data itu memenuhi distribusi normal. Ekspektasinya seperti ini tentunya. Nah kalau kita punya data seperti ini tentunya kita bisa menganalisisnya dengan statistik parametrik namanya T-Test atau UGT kalau dalam bahasa Indonesia. Ini lebih powerful yang statistik parametrik itu umumnya lebih powerful mereka lebih punya potensi untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita pegang. Namun kenyataannya ternyata karena kondisi segala macam apalagi di masa COVID seperti ini jumlah data yang kita kumpulkan hanya sedikit kita hanya bisa mengumpulkan sekitar 10 atau 11 orang saja 10 atau 11 orang sesuat. Kemudian datanya tidak diambil secara acak. Karena populasnya terbatas maka yang ada ya yaitu yang diambil ya namanya bukan lagi random sampling itu. Sebenarnya itu sesuatu yang lemah. Ya tapi karena kondisi seperti itu ya sudah kita bekerja dengan data yang ada. Kemudian ya karena datanya sangat minim maka ketika diuji tidak memenuhi syarat distribusi normal. Artinya data seperti ini tidak bisa diuji atau dianalisis dengan statistik parametrik karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Jumlahnya cuma sedikit datanya tidak ada dengan cara acak dan tidak mengunai syarat distribusi normal. Oke. Nah saya bahas sebentar tentang hipotesis karena ini penting ya hipotesis adalah degang sementara atau tentatif sebelum datanya di analisis. kemudian hipotesis itu harus diturunkan dari suatu teori atau penelitian-penelitian yang sudah dan sedang berlangsung. Jadi Anda tidak bisa melamun-lamun renung-renung di tepi pantai atau semedi di malam Jumat Gliwon untuk bisa melurunkan hipotesis. Bukan caranya seperti itu ya. Jadi Anda harus membaca banyak buku tentang teori yang sedang Anda uji atau membaca jurnal-jurnal penelitian-penelitian yang sedang berlangsung di topik tersebut untuk bisa mendapatkan hipotesis yang pas. Untuk bisa memformulasikan hipotesis yang pas. Jadi harus selalu diturunkan dari suatu teori atau penelitian-penelitian yang sedang berlangsung. Atau sudah berlangsung. Nah hipotesis terbagi menjadi dua yaitu hipotesis tidak terarah namanya non-directional ini misalnya berpunyi seperti ada hubungan antara skor membaca dengan skor menulis. Ada perbedaan antara mereka yang diajar dengan komputer dengan mereka yang diajar konvensional dalam skor topolnya. Jadi dalam hipotesis tidak terarah atau non-directional itu kita hanya bisa mengatakan ya ada hubungan antara satu variable dengan variable yang lain. Atau ya ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kita cuma bisa mengatakan itu ada hubungan atau ada perbedaan. Nah untuk yang seperti ini ketika kita masuk ke analisis statistiknya kita harus memiliki yang two-tilt atau two-sided istilahnya. Two-tilt atau two-sided. Kemudian sebagai lawan dari padang ini adalah hipotesis terarah atau directional misalnya semakin tinggi skor membaca semakin tinggi pula skor menulis. Jadi ini sudah mengarah ke satu arah. Di sini adalah yang diarah adalah korelasi positif. Semakin tinggi satu variable semakin tinggi pula variable yang satunya. Itu sudah mengarah pada satu direction tertentu. Kemudian kalau untuk studi pembandingan hipotesis terarahnya bisa berbunyi mereka yang diajar dengan komputer lebih tinggi skor telefonnya daripada mereka yang tidak. Karena ini tanah terarah maka kita sudah berani membuka bahwa yang diajar dengan komputer itu pasti akan lebih tinggi skornya daripada mereka yang tidak. Nah, seperti ini nanti ketika analisis statistik kita harus memilih yang one-tailed. atau one-sided beberapa situs menyebutnya one-sided. Oke. Nah, sekarang kita siapkan satu set data yang berupa unpaired atau independent. Artinya data ini berasal dari dua kelompok siswa yang berbeda. Yang pertama adalah skor TOEFL siswa yang diajar dengan komputer. kemudian grup kedua adalah skor TOEFL sekelompok siswa yang tidak diajar dengan komputer. Kemudian skor TOEFL kita daftar seperti ini, kita tuliskan seperti ini, dari siswa pertama dapat 80, siswa kedua dapat 90, siswa ketiga dapat 78, dan sebagainya. Kemudian untuk yang grup kedua kita tuliskan juga skornya, skor TOEFL-nya. Jadi siswa pertama di grup ini dapat 50, siswa kedua dapat 54, siswa ketiga dapat 54, dan seterusnya. Sampai yang terakhir. Ini adalah set data yang unpaired atau independent. Hipotesisnya adalah kita kebetulan sudah membaca banyak hipotesis tentang ini, membaca banyak teori tentang ini, kita yakin bahwa mereka yang diajar dengan komputer, itu nettofon-nya akan lebih tinggi daripada yang tidak diajar dengan komputer. Perhatikan bahwa ini adalah hipotesis yang directional, yang sudah terarah, sehingga kita harus nanti memilih yang one-tailed atau one-sided. Nah, selanjutnya kita ingin menganalisis data yang paired atau data yang dependent. nah, disini saya sajikan satu seperangkat data yang berubah data yang paired atau dependent. Jadi, ada sekelompok siswa yang pertamanya untuk berwarna bulan pertama tidak diajar dengan komputer. Kemudian setelah di akhir periode, mereka di tes cover-nya dan diambil skor-nya. kemudian skor itu kita letakkan di yang sebelah kanan ini. Skor TOEFL pengajaran memkomputer. Jadi, siswa pertama nilai 50, siswa kedua 54, siswa ketiga 54, dan sebagainya sampai siswa terakhir. Ini yang diajar tanpa bantuan komputer. Kemudian, untuk beberapa bulan berikutnya, mereka diajar dengan komputer. Kemudian, nilai TOEFL-nya diambil lagi, mereka di tes TOEFL dan skor-nya dicatat. Ini adalah hasilnya. Siswa pertama mendapatkan 80, siswa kedua mendapatkan 90, siswa ketiga mendapatkan 78, dan sebagainya sampai siswa terakhir. Kita bisa mengatur datanya dalam satu tabel seperti ini. Yang tabel pertama adalah, atau kolom pertama adalah skor TOEFL penajaran dengan komputer, yang kolom kedua adalah skor TOEFL untuk pengajaran yang tidak menggunakan komputer dan masing-masing punya skornya sendiri. Perhatikan bahwa karena ini paired atau dependent, maka data ini berasal dari siswa yang sama, berasal dari kelompok siswa yang sama. Setiap siswa mempunyai dua nilai di sini. nilai pertama adalah yang kolom kanan setelah mereka diajar tanpa komputer, nilai yang kedua adalah setelah mereka diajar dengan komputer kemudian melakukan test cover lagi dan ini adalah nilainya. Nah, untuk yang ini kita akan mengemukakan satu hipotesis yang directional juga, yang terarah, artinya kita bisa mengungkapkan atau mengemukakan hipotesis bahwa setelah diajar dengan komputer, skor tofol sekelompok siswa menjadi lebih tinggi daripada skor ketika mereka diajar tanpa komputer. Karena kita sudah membaca teori dan melihat membaca hasil studi yang serupa yang sudah dilakukan oleh orang lain, kita bisa mengemukakan hipotesis yang directional ini jadi bunyinya adalah setelah diajar dengan komputer, skor tofol sekelompok siswa menjadi lebih tinggi daripada skor ketika mereka diajar tanpa komputer. Oleh karena itu, ini disebut sebagai one tail atau one side get. Inilah yang akan kita harus pilih ketika kita melakukan analisis dengan Man With Me dan Wilcoxen pesen rank test nanti di situsnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita memasukkan data itu ke situsnya kemudian membaca dan menginterpretasikan hasilnya. Nah, ini adalah situs yang akan kita gunakan untuk mengolah data statistik kita tadi. Namanya astapsa.com bisa dicatat ya astapsa.com Nah, kemudian setelah sampai di sini kita masuk ke bagian ini tulisannya Man With Me Test Unpair Data and Wilcoxen Signed Rank Test Pair Data Nah, kita klik Nah, kita akan masuk ke sini kita akan memilih yang Man With Me Test untuk set data yang pertama tadi yang Unpaired Nah, di sini ada dua kolom A dan B A adalah untuk yang diajar dengan komputer tadi ya nah, yang kira-kira 80 kemudian 90 kemudian 78 70 kemudian 79 67 67 ya kemudian untuk sesuai yang tidak diajar dengan komputer kita masukkan juga nilainya tadi ini adalah 50 54 54 53 50 46 40 Perhatikan bahwa di dalam Man With Me Test itu boleh saja jumlah data yang di kolom 1 itu berbeda dengan jumlah data yang di kolom 2 misalnya jumlah sesuai yang ada di kelompok ini 6 orang yang di sini cuma 4 itu bisa ya di dalam Man With Me Test itu dimungkinkan atau di sini 10 di sini cuma 5 itu bisa nah ini kebetulan jumlah sesuanya sama sehingga jumlah sesuanya juga sama 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 sesuai kemudian tadi kita sudah menentukan bahwa hipotesisnya adalah hipotesis terarah yang kita menyatakan bahwa yang diajar dengan komputer pasti lebih tinggi daripada yang tidak diajar dengan komputer ya kan nah maka kita akan memilih yang ini disini 2 sided kita pilih yang kita pilih adalah yang ini dengan dirinya ini adalah yang 1 sided nah setelah itu ini confidence interval berartinya tingkat signifikansi yang kita pasang umumnya adalah 0,05% atau bisa juga dinyatakan dengan 95% ya nah kemudian kita tinggal proceed to calculate results kita tinggal mengklik kita ini atau button ini kita tunggu sebentar nah ini adalah hasilnya ini adalah hasilnya kita lihat p-value-nya p-value-nya kita lihat kalau Anda belum tahu apa itu p-value lihat video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang hipotesis dan tingkat signifikansi tapi yang jelas begitu datanya selesai di analisis dan hasilnya dua kita akan langsung masuk ke p-value nah disini kita lihat p-value-nya ternyata 0,001 kalau kita bandingkan dengan tingkat signifikansi yang sudah kita pasang yaitu 0,05 maka kita bisa berkesimpulan bahwa p-value ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang kita pasang kalau lebih kecil maka hipotesis 0 itu ditolak artinya hipotesis kita tadi memang benar memang terbukti oleh data yaitu skor mereka yang diajar dengan bantuan komputer itu ternyata memang lebih tinggi daripada mereka yang tidak diajar dengan komputer karena b-value-nya lebih kecil daripada 0,05 nah kita happy disini ya jadi percobaannya berhasil eksperimennya berhasil ternyata komputer membantu siswa untuk belajar tovel dengan lebih efektif oke oke sekarang kita lihat data yang tadi yang paired kita kembali ke situs tadi nah kita akan memilih yang will coxen sign rank test karena datanya adalah data yang dependent atau pair coxen sign rank test nah disini agak lain layout datanya tapi saya kira ini sama saja jadi ditulis R A B cross rows comma or split separated jadi kita akan memisahkannya dengan spasi kita masukkan datanya 80 kemudian tadi yang yang setelah diajar dengan komputer 50 kemudian 90 54 78 54 70 53 79 50 67 46 67 40 oke ini adalah data yang kita dapatkan dari tabel di powerpoint slide saya tadi yang untuk pair ya kemudian kita disini jangan lupa memilih ini yang one tail yang jelas bukan two sided karena two sided itu artinya adalah two tail dan bukan itu kita harus memilih yang ini yang sesuai dengan importasis kita tadi yang sudah terapak kemudian kita akan meneruskan ke proceed to calculate results yang lainnya dibiarkan seperti ini ya kita langsung tekan proceed to calculate results ini adalah hasilnya nah untuk benfoxen sign brain test nah ternyata kalau kita lihat p-value nya ternyata p-value nya 0,007 ternyata p-value nya lebih kecil daripada 0,05 karena p-value nya lebih kecil daripada 0,05 maka kita bisa menerima hipotesis kita tadi yaitu setelah sesuai diajar dengan bantuan komputer ternyata nilainya memang lebih tinggi daripada ketika mereka tidak diajar dengan komputer jadi kita bisa menyimpulkan karena p-value nya lebih kecil daripada tingkat signifikansinya yaitu 0,05 kita bisa menerima hipotesis yang directional tadi yaitu sesuai yang diajar setelah sesuai diajar dengan bantuan komputer itu nilai TOEFL nya ternyata lebih tinggi secara signifikan daripada ketika mereka tidak diajar dengan bantuan komputer oke demikianlah kita memajar hasil analisis dari Wilcoxen Science Rank Test Terima kasih